Ya hasil identifikasi balon yang diduga mata-mata China kini telah terungkap benda tersebut kemungkinan adalah balon seharga 200 ribuan. Tentara Amerika Serikat setidaknya telah tiga kali menembak jatuh balon di beberapa area berbeda. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan ketiga objek ini kemungkinan besar adalah balon milik perusahaan swasta dan tidak terkait dengan aktivitas mata-mata China. Usut punya usut ternyata objek yang diledakkan oleh jet Angkatan Udara Amerika Serikat kemungkinan besar adalah balon pico atau pemancar radio amatir. Namun Amerika Serikat enggan minta maaf saat pertemuan Menteri Luar Negeri Kedua Negara pada Sabtu lalu. Amerika Serikat menegaskan bahwa balon tersebut telah melanggar kedaulatan Amerika Serikat dan hukum internasional. Terima kasih telah menonton!